Hmm ini dia Supra GTR 150cc Back crashing sport Baik sahabat imam motor di depan kita ini ada motor bebek ya yang sangat zamannya sangat keren sekali kemudian di tahun-tahun berikutnya Supra ini berevolusi berevolusi terus lalu muncullah Supra GTR 150 racing ini dia mukanya nampak depan ya ini belakang sekali lampunya terpisah dari dua ini mungkin untuk lampu penerangan jauh sama lampu tetap itu ya rombangnya di sini ya dia memang spesial motor bebek desainnya bebek banget seperti itu kalau dulu saya pernah lihat iklannya itu iklannya ada angsa atau apa kita tarik kebawah disini ada tempat plat kemudian dasinya perpaduan ini penjilang kebawah kemudian ada lampu sen di kanan kirinya ini cukup terang sekali masih menggunakan pohlam ini mempertahankan pohlam ya karena motor bebek dari dulu kemudian ini ada sparkboard nya warnanya glossy dipadu dengan stiker ya stiker atau aksen digital kemudian ada gasret putih seperti itu kita ke suspensi depan ini sekaligus keunggulan ukuran daripada GTR dari depan adalah suspensinya jadi dia lebih besar atau the big front suspension dimana fungsinya pada saat bermanuver lebih stabil sekaligus untuk memberikan kenyamanan penuh pada saat bergendara selanjutnya ukuran band depan ini 90 per 100 menggunakan ring 17 dan tentunya menggunakan rem cakram depan lalu kita ke samping ini di sayapnya ada stiker Honda kemudian disini ada gaset putih ya putus-putus seperti itu lalu tentunya supra GTR ini besar sekali dan tak lupa disini ada one heart nih satu hati satu hati ya keren sekali ini adalah untuk kesekian kalinya desainnya disempurnakan-sempurnakan sampai pada bentuk yang sport seperti itu pada supra ya kalau kita bicara supra kemudian ini mesinnya kita tentunya menggunakan PGM FI dengan mesin DOHC generasi baru dan menggunakan percepatan 6 speed engine jadi keren sekali ini torsinya mantap selain itu bahan yang digunakan ini cukup tebel ya untuk bodi-bodi samping kanan samping kiri seperti itu kemudian ini ada standar samping standar tengah tampilannya juga sporty kemudian ada pijakan kaki untuk depan dan ini ada pijakan kaki untuk pembonceng ya sisi ini di sisi kirinya nempel dan terlihat atau kesan sporty ya bentuknya sporty lalu kita ke belakang ini ada bagel ya bagel pelindung bodi belakang dan penumpang belakang kemudian lampunya lampunya ini sudah sport sekali terpisah dengan lampu sen kanan kiri semuanya masih menggunakan bohlam kemudian kebawah ada spaktor belakang ada tempat pelat misalnya tadi lalu ini stiker kesamping ini ada tuliskan supra GTR 150 jadi CC nya 150 disini menggunakan mesin DHC ya terlihat sekali ya kemudian bodinya warnanya glossy merah di samping kanannya pun sama ini supra GTR bawahnya kemudian untuk ban ini 100 per 100 ini ya untuk ban belakang cukup lebar menggunakan pelok L-wheel kemudian yang keren sekali adalah remnya sudah cakram untuk rem belakang kemudian disini ada apa itu rantai ya rantai gigi selain itu sahabat memotor motor ini menggunakan monoshock atau suspensi tunggal untuk belakang belakang dan disini ada muffler atau kenal potnya juga sport sekali ya keren sekali menjulang ke atas motor bebek sport racing sport the GTR 150 CC menggunakan mesin DHC 6 speed baik sabit motor itu mengenai GTR 150 CC ya kemudian untuk harga atau otr-nya dibanderol ini ada dua versi ada dua tipe yaitu yang standar itu dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah kemudian untuk yang tipe diatasnya ada dua puluh lima juta 410 ribu rupiah berminat sahabat memotor langsung proses saja mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan terus akan memberikan edukasi kepada sahabat memotor kepada sahabat sahabat wanhat dan juga sahabat sanjaya Oke terima kasih itu saja yang dapat saya sampaikan Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam info motor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati